DPO Prapok Kandang Ayap di Ringkus Polisi. Mantep kan? Mantep nih, setuju banget. Bahkan itu rampongnya sempat didor-dor dulu kakinya sama Pak Polisi gara-gara ngelawan saat akan ditangkap. Uh, kacian ya, cakit kayaknya. Pagi. Yuk, olahraga biar sehat. Kita jalan-jalan dulu ya. Apalagi ditemenin sama Pak Polisi. Pasti aman dah. Pake baju orange sama pake sebo. Pasti penjahat ini mah. Pak Polisi masih baik tuh. Ajak jalan-jalan walaupun kakinya pake perban. Ini dia, good people. Penjahat belas ceker ditangkap polisi dari Reskrim Polsek Nanggung dan Resmopol Reskogon. Gara-gara jadi rampok di peternakan ayam. Jadi, awalnya ini penjahat mau nyolong ayam dengan cara memanjat pagar. Eh, ketauan tuh sama penjaga ayam. Dari situ dua penjaga ayam diancem dan dilukain pake golok. Karena terdesak, komplotan rampok ini kabur juga. Nah, satu orang ketangkap sementara rakannya saat ini masih buron dan jadi buruan polisi. Yang mana kedua korban ini, dia mendapatkan luka jahitan yang berlumba. Yang sama satu luka jahitan, yang satu sepuluh jahitan di tangan diri. Yang ekofrenit, luka jahitannya diundang. Tuh barang buktinya. Ada tangga bambu, pakaian, dan satu handphone curian. Rampok ini biasanya ke pasal 365 KUHP nih. Lumayan lama lah ya. Maksimal 12 tahun penjara. Sekalian aja pak pok, gandangin barang ayam biar kapok. Dari Jumana melaporkan untuk NET.